Jelang peringatan HUT RI ke 73 tahun, khususnya pada tanggal 17 Agustus 2018, penjual penak-penik sudah mulai menjamur di beberapa ruas jalan. Seperti terlihat di ruas jalan Kota Baru, Kota Jami, pemandangan seperti ini menjadi pemandangan musiman beberapa hari jelang peringatan HUT RI. Ya, disebabkan saya sudah berada pedagang musiman pendak-penik Agustus, Bang John bisa kita langsung tanya. Ini sudah lama, Bang. Sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun, Bang. Sebelum ini dari mana saja? Tidak terjual, ada posnya, ada terbangun. Jadi, Bang. Ya. Jadi tugas siapam hanya menjual, walaupun masih ada tidak terjual, atau sisanya itu dibalikin lagi ya? Ya, dibalikin lagi. Sisanya, kalau terjualnya kita setor uangnya. Kita setor? Ya. Itu omsetnya ada ya, Bang. Ya, kalau itu ada omset, tengok jual bingung kita. Ya, tengah jual bingung. Ya, tengah jual bingung. Kalau banyak jual bingung kita, omset? Banyak omset. Itu pernah-pernanya harga-harganya berapa? Ya, bak. Mulai jual bingung dari arah itu sampai angk-angkau. Dari gendara motor, mobil, ada yang berpengaruh, ada yang berpengaruh. Ada yang berpengaruh. Ada yang berpengaruh. Ada yang berpengaruh. Artinya dapatlah ya setiap bingung ya. Dan usama ini. Dan usama ini. Dan usama ini. Dan usama ini. Tidak ada anak-anak-anak-anak-anak yang berada. Ini bukanya bulan tujuh, tengah bulan. Jadi apa, bukanya mulai kembang? Pagi sampai malam atau begini? Tentarnya bulan tujuh. Awas, kembang jualannya. Semangat tanggal tengah bulan. Makan sampai nginap di sini ya, Bang? Ya. Tapi nginapnya dibunuh di abu di abu di abu. Jadi barang ini memang disusur, tapi tidak dibongkar kembali. Tidak dibongkar kembali. Dan pihak cekul musuh kota Jambi sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang penting. Asal jangan kenal. Tidak begitu tidak pendalikan. Untuk restriusnya tidak bayar? Tidak. Tidak. Jadi teman ini terpantul lah ya. Baiklah, abu kisah. Sedikit bincang-bincang kita dengan Bang John. Pedagang banyak-banyak 17 anusius. Dari area kawasan kota baru Jambi. Datuk Rakas, Jambi ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.